Yo what's up guys, jadi baru-baru ini tuh internet lagi dibikin marah sama seris terbarunya Velma ya Ya Velma yang dari Scooby-Doo mereka ngebuat seris baru tentang dia yang mana karakternya menjadi E-Rank Scooby-Doo nya gak ada dan juga Shaggy nya diganti ya kan Jadi ya bener-bener itulah bener-bener merusak masa kecil bagi orang-orang yang bertumbuh besar dengan karakter Velma di Scooby-Doo ya kan Jadi Velma yang kita kenal itu yang ini istilahnya bahkan gue inget walau bukan kartun favorit gitu tapi gue nonton juga dulu Scooby-Doo ya kan Dan juga bahkan live actionnya tuh castingnya perfect banget Gue salah satu enjoy gitu dengan live action Scooby-Doo ya kan dan inilah sekarang yang kita dapatkan di tahun 2023 ini Kok rasanya kayak macam downgrade gitu ya Belum lagi ya dengan rasanya yang diganti ini ngebuat orang-orang pada kesel ya kan Ini terbukti bukan cuma omongan doang loh bukan cuma gue yang memang ngeran Tapi memang internet beneran marah gitu liat lah rating IMDB nya aja itu 2 loh dari 10 Maksud gue biasanya orang yang ngenilai seris tuh paling buruk-buruknya 4 lah mungkin kalau storynya ampas ya kan ini 2 loh Jadi ya ratingnya itu antara 1, 2, sama 10 kayaknya dan yang rating 10 itu pun yang nyelamatin dia naikin dia ke angka 2 gitu Itu pun gue rasa yang rating 10 itu staff di dalamnya itu ada 300-an orang tapi publik sendiri itu ngerating 1 ya Dan di trailernya sendiri itu komennya dimatiin karena memang terlalu banyak dislike ya kan ada yang nunjukin 223 Dan itu waktu view-nya 3 juta ya ini udah 5 juta 900 Bayangin 5 juta 900 view yang like cuman 10 ribu Sisanya itu udah dijamin banyak yang dislike ya Jadi gue aja diingat ini mungkin jadi keingat quotes-nya Joker ya kan It's not about the money itu bukan soal uang tapi soal mengirimkan pesan lah Jadi mereka beneran go-walk go-brok gitu Jadi bener-bener siap untuk ngabisin uang demi mengirimkan propaganda mereka ya Kita lihat mereka udah selalu gitu ngasilin karya Yang jelas-jelas gak disukain sama orang gitu tapi terus-terusan mereka produksi ya kan Dan gak enaknya lagi mereka pakai karakter yang udah eksis gitu yang mereka rusak Maunya mereka bikin karakter yang bener-bener baru Jadinya orang bisa dengan santai gak peduli Ini kan yang jadi masalah mereka pakai karakter yang udah-udah pernah ada gitu Jadi entah lah ya entah sampai mana kewokean ini akan terus-terusan seperti ini Gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya